Polisi mengungkap motif pengasuh alias babysitter pelaku penganiayaan anak selebgram Emi Agnia Punjabi. Seperti diketahui, Putri Agnia yakni JAP yang berusia 3,5 tahun mendapat perlakuan kasar dari babysitternya. Akibat penganiayaan yang diterima, JAP mengalami luka lebap di bagian mata dan terdapat luka di telinganya. Dikutip dari tribun seleb, kasat reskrim Polresta Malangkota, Kompol Danang Yudanto menjelaskan motif sang babysitter yakni IPS melakukan penganiayaan. IPS mengaku bahwa ia tega melakukan tindakan itu lantaran korban menolak untuk diobati. Disebutkan, IPS kala itu ingin mengobati luka cakar di tubuh JAP. Penolakan tersebut pun membuat IPS jengkel pada JAP hingga membuatnya melakukan penganiayaan. Selain itu disebutkan pula, ada faktor personal lain yang mendorong tersangga melakukan aksi keji itu. IPS mengaku ada anggota keluarganya yang sakit. Meski begitu, pihak kebalisian menegaskan bahwa libis sang babysitter tak bisa dijadikan alasan untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Akibat perbuatannya, IPS terancam 5 tahun bui. Jadi motif berdasarkan hasil penyidikan dalam BAP, pengakuan dari pelaku motifnya adalah sangka ini merasa jengkel dengan korban. Akibat ketika itu korban ingin diobati karena bekas cakaran yang ada di tubuh korban, namun korban menolak tidak mau. Selain itu juga pengakuan dari tersangga ada beberapa faktor pendorong personal pengakuan tersangga pada saat itu ada salah satu anggota keluarga dari tersangga yang sedang sakit. Namun itu tidak bisa dijadikan alasan benar apapun untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.